Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dodo Julkifri dari Nema Identity & Brand Pada video kali ini Saya akan menjawab satu pertanyaan juga Dari teman saya yang kira-kira Punya masalah Mas Dodo produk saya ini fashion kok mirip-mirip Biasa sama kompetitor Gimana ini cara menemukan pembeda Menemukan diferensiasi membedakan produk saya dengan produk yang lain Kok kayaknya susah banget nih Kayaknya dari segi bahan udah ada yang pake semuanya Dari segi desain kok kayaknya udah ada semuanya Kayaknya udah red ocean Gimana cara menemukan atau membangun diferensiasi Kalau Anda tidak memiliki framework yang tepat Cara berpikir yang tepat Apa yang terjadi Anda bisa kasih itu nilai tambah Anda bisa kasih diferensiasi Tapi belum tentu konsumen butuh Kalau memang Anda punya masalah yang sama dengan teman saya ini Ikuti video ini sampai selesai Insya Allah Anda akan mendapatkan jawabannya Baik saya akan ceritakan Ada salah satu studi kasus yang cukup menarik Pada waktu itu saya ditelepon Maaf DWA salah seorang teman saya Mas Yudi saya mau ketemuan dong Saya mau presentasi brand strategi saya Tolong dikritisi Oke saya janjian dan saya ketemuan Beliau mempresentasikan produknya apa yang dijual Dan positioningnya segmentasi dan lain-lain Kira-kira apa yang disampaikan teman saya begini Mas Yudi ini produk saya adalah roti bentuknya buaya Ini berbeda dengan roti-roti bentuk yang lain Oke saya bilang Stop disini dulu jangan dilanjutkan Oke memang rotimu bentuknya berbeda dengan rotinya Holland Bakery Rotinya Britok Rotinya dia Bakery Atau dengan Bakery-Bakery yang lain Memang unik Memang beda Tetapi pertanyaannya adalah Kenapa konsumen butuh keunikan itu Kenapa konsumen butuh roti bentuknya buaya Karena begini Konsumen itu tidak peduli Rotinya rotimu bentuknya apa Konsumen tidak peduli Betul kan Konsumen hanya bertanya dalam hati Saya punya masalah dalam hidup saya Dan saya butuh penyelesaian Yang kira-kira solusinya adalah roti Anda Kemudian kita balik pertanyaannya Apa masalah yang ada pada konsumen Yang kira-kira solusinya adalah roti bentuk buaya Bingung kan Nah terus gimana dong Agar tidak kejadian seperti roti buaya Nah Anda butuh framework yang tepat Apa itu framework yang tepat Ini ingat kata kunci ini Tolong dihafalkan Mantranya ya Apa mantra itu Mantranya adalah Bukan produk yang unik Tapi positioning yang unik Ulangi kata-kata saya Bukan produk unik Tapi positioning unik Nah bisa jadi produknya biasa-biasa aja Tapi karena positioningnya yang unik Sehingga konsumen mau beli Contoh Ini contoh Siapa yang disini ngerasa laki-laki Ini ya Saya mau tanya ke Anda yang laki-laki aja ya Siapa yang disini ngerasa laki-laki Yang kedua Pernah pusing Dan kalau pusing minum obat Nah Oke Merasa laki-laki Pernah pusing Dan kalau pusing minum obat Cong Siapa Oke ya Misalnya nih Jangan sampai Nausubila Mindalik Tapi ini sampel aja Kalau misalnya Anda pusing nih Aduh kepala saya pusing nih Di rumah posisinya Kemudian Anda cari kotak P3K Di kepala Anda Saya mau obat Misalnya Paramex Saya mau Panadol Saya mau Oskardon Atau brand apapun yang Anda ingat di kepala Anda Anda cari kotak P3K Anda buka Ternyata obat yang Anda inginkan Tidak ada di kotak P3K itu Dan ternyata yang ada adalah Hanya tinggal satu obat aja Di kotak P3K itu Obat itu yang namanya Feminax Kira-kira Anda ambil enggak Ya enggak lah Banyak ngomong Ya enggak lah Itu kan obat untuk nyeri height Kenapa saya harus ngambil Saya enggak mau Saya butuhnya obat nyeri kepala Itu kan Faktanya ini Saya kasih tau Faktanya adalah Paramex dan Feminax Produknya sama Yaitu sama-sama Paracetamol Kandungannya Artinya Produk kedua brand ini Sama persis Sama persis Saya garis bawahi Paramex dan Feminax Itu sama-sama Paracetamol Apakah produknya unik? Enggak Enggak ada unik-uniknya Sama sekali Tetapi Posisioning masing-masing Brand ini yang unik Paramex adalah Paracetamol Paramex adalah Paracetamol Untuk nyeri kepala Paramex adalah Paracetamol Untuk nyeri kepala Feminax adalah Paracetamol Untuk nyeri height Nah yang perlu Anda Perhatikan adalah Berarti positioning ini Bukan Produknya bisa jadi Sama persis dengan yang lain Tapi Anda punya Posisioning yang unik Posisioning ini Yang membuat Konsumen membeli Atau memilih Brand Anda Atau produk Anda Nah berarti Titik kritisnya Ada di positioning Sepakar dengan saya Nah gimana caranya Bukan ngutak-ngatik ini produk Karena sebagian besar Teman-teman UKM Yang saya temui ini Yang sering kali Diutak-ngatik ini produknya Kenapa? Karena tidak tahu Cara berpikirnya Karena tidak tahu Framework yang tepat Sehingga Sehingga fokus Hanya ke produk Produk-produk Padahal Tadi yang saya sebutkan adalah Yang diubah adalah Positioning uniknya Bukan produknya Oke ya Pertanyaan berikutnya Gimana ini Cara menemukan Positioning unik ini? Saya kasih sampel Wah Mas Dudi Itu kan tadi Untuk brand-brand besar Gimana Mas Dudi Nangani untuk Brand-brand UKM Kasus Menemukan produk unik Versus Positioning unik Saya kasih sampel Salah satu Peserta yang Workshop yang Nanya ke saya Mas Dudi Saya punya Toko Jilbab Dia ambil barang dari Tanah Abang Dan lain-lain Dia jual segala macam Mulai dari kerudung Mulai dari gamis Mulai dari Duster Dan lain-lain Dia jual semua Di satu akun Instagram Kemudian Setelah tahu Framework ini Belajar tentang Namanya ilmu positioning Kemudian Wah berarti Saya harus merubah nih Karena jualan saya Jadi tidak fokus Akhirnya apa yang terjadi Jadi Dia fokuskan jualannya Hanya ke satu positioning Yaitu Saya hanya fokus Ke jualan gamis Khusus Ukuran big size Apa artinya Dia cuma jualan gamis Khusus yang big size Yang ukuran gede-gede Gamis Khusus big size Apa yang terjadi Alhamdulillah Dia lapor ke saya Mas Alhamdulillah Setelah saya fokuskan Setelah saya Men-declare Bahwa saya punya Positioning yang unik Yaitu Saya Retailer Saya reseller Toko Jilbab Spesialis gamis yang big size Apa yang terjadi Omsetnya naik Sembilan kali lipat Nah Positioning yang tepat Itu bisa membuat Omset Anda melesat Jadi Jangan lagi ada Perdebatan Branding dulu Atau selling dulu Karena keduanya Bisa jalan beriringan Asal Anda tahu Caranya Membangunnya yang tepat Nah Gimana nih caranya Membangun positioning Kan tadi rumusnya gini Product generic Artinya produk biasa-biasa aja Itu paracetamol Kemudian ditambah Positioning unik Menjadilah Fantastic product Ada Posisi yang unik Di pikiran konsumen Tentang paracetamol ini Nah Titik kritisnya Berarti ada di Positioning unik Nah Gimana cara Membangun positioning unik ini Gimana gini Mungkin teman-teman Pernah lihat Ada sebuah video Di Youtube Atau dulu di TV Yaitu tentang Cara membongkar Trik-trik Sulap ya Ternyata Gimana sih cara Membuat orang melayang Gimana caranya Orang dipotong-potong Itu ternyata Membuat triknya Kalau Anda tidak tahu trik itu Anda akan menganggap itu Wow Keren banget Itu dikira sulap beneran Ternyata kalau Anda tahu triknya Ada Ada cara-cara rasional Bener kan Nah Sama dengan Sama dengan Formula fantastic positioning Kalau Anda tahu formulanya Kalau Anda tahu rumusnya Insya Allah Anda akan bisa membuatnya Untuk bisnis Anda sendiri Walaupun Tanpa uang yang cukup besar Nah Gimana caranya Ikuti workshop saya Creating Brand Blueprint Selama 2 hari Insya Allah Kan diselenggarakan di bulan ini Sampai ketemu di kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh